Apa tanggapan Ibu terkaitnya sudah ada ruang dialisis untuk Rumah Sakit Hadrianus Tenaga ini? Yang pasti senang, tidak terkuras waktu, tenaga, bisa cepat-cepatlah ke sini. Terima kasih telah menonton! Setelah sekian lama dinanti, Rumah Sakit Dr. Hadrianus Tenaga Pangururan, ukir sejarah untuk pertama kalinya, miliki fasilitas cuci darah di Kabupaten Samosir. Pelayanan unit dialisis di Rumah Sakit Hadrianus Tenaga, dengan ini saya nyatakan resmi, dibuka dan beroperasi. Hal itu terungkap pada saat peresmian unit pelayanan dialisis RSUD Dr. Hadrianus Tenaga oleh Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultong, selasa, tanggal 8 November tahun 2022. Pada laporannya Direktur Rumah Sakit Dr. Hadrianus Tenaga Pangururan, Dr. Iwan Hartono Sihaloho menyampaikan, penyelenggaraan pembangunan unit pelayanan dialisis RSUD Dr. Hadrianus Tenaga, dilaksanakan mengingat penyakit gagal ginjal kronis, merupakan penyakit global yang jumlahnya semakin meningkat, dan memerlukan biaya pengobatan yang sangat tinggi, jelasnya. Direktur RSUD Hadrianus Tenaga mengatakan, di Kabupaten Samosir terdapat 17 orang penderita gagal ginjal, yang rutin melakukan cuci darah ke beberapa rumah sakit di luar Kabupaten Samosir, semisal ke Medan, Pematang Siantar dan ke Kabupaten Dairi yang memakan waktu, dengan akses yang terbatas serta memerlukan biaya yang besar yang harus ditanggung pasien, ungkapnya. Dalam mengoperasionalkan unit layanan dialisis tersebut, pemerintah Kabupaten Samosir juga, menjalin kerjasama pelatihan dialisis dengan rumah sakit Dr. Priga di Kota Medan, dengan mengirimkan satu dokter umum dan dua tenaga perawat pada tahun 2021, dan layanan ini mendapat izin dari Kemenkes, serta sudah memberikan layanan sejak tanggal 24 Oktober tahun 2022 lalu, terang Dr. Iwan Hartono Sihaloho. Dengan diresmikannya unit layanan dialisis RSUD Dr. Hadrianus Sinaga tersebut, Bupati Samosir mengapresiasi Direktur dan seluruh jajarannya, yang sudah berusaha agar pelayanan unit dialisis aktif. Bupati juga meminta seluruh jajaran dapat melayani masyarakat dengan prima, utamakan senyum, sapa, salam dalam pelayanan rumah sakit, harap Vandiko Timotius Gultom. Tampak juga Bupati Samosir bersama Forkopimda, menjenguk dan memberikan bingkisan tali asih kepada para pasien yang dirawat pihak rumah sakit. Bupati Samosir Pak, hari ini resmi diresmikan unit layanan dialisis, artinya bisa cek sedih darah. Ini prosesnya, prosedurnya gimana Pak? Kalau menjadi ini gratis atau bersistem BPJS? Atau gimana secara teknis ini Pak? Ya, tentu hari ini kita melakukan bagian, yaitu yang pertama tadi peresmian unit layanan dialisis atau hemodialisa atau cek darah, sudah bisa atau aktif di Kabupaten Samosir dalam hal ini di rumah sakit umum Dr. Hadrianu Senaga. Ya, untuk pelayanan hemodialisa atau cek darah ini, ya di rumah sakit ini ada dua ya, bisa dengan pendiri ya, dan bisa juga dengan tadi sudah langsung dari BPJS, mengatakan sudah bisa dengan BPJS langsung pada hari ini aktif untuk pelayanan hemodialisa di rumah sakit umum Dr. Hadrianu Senaga. Ya, untuk Pak Kapolres Pak, bagaimana Pak tangkapan Bapak terhadap peresmian unit layanan, pelayanan di Anusisi Pak? Ya, kami sangat mengapresiasi ya, kepada Pak Bupati dan Direktur Rumah Sakit Umum, Dr. Iman Sialomo dan Jajaran. Ini salah satu bentuk pelayanan yang prima, dan dari kami berpesan juga, bukan hanya alatnya saja, tapi bagaimana pelayanan masyarakat. Artinya, perawat, suster yang ada di rumah sakit juga memberikan pelayanan senyum, sapa, dan salam. Semoga masyarakat di Kabupaten Samosir dengan adanya alat yang baru ini, semakin sehat. Demikian. Di Kabupaten Samosir, Pak, Kapolres kan tidak ada rumah sakit khusus untuk polisi. Bagaimana tanggapan Bapak dalam pelayanan kesehatan, peningkatkan kesehatan personil Bapak dengan sinergitas, dengan rumah sakit, hadiah usia ini, Pak? Ya, selama ini kerjasama kita dengan pihak rumah sakit umum, arus senaga, maupun dinas kesehatan Kabupaten Samosir baik. Dan di Kabupaten Samosir sendiri ada klinik Kabupaten Samosir. Jadi, kita sering berkomunikasi. Nah, ke depan mungkin ini kita akan lebih aktif lagi, sehingga hubungan sinergitas antara TNI-PORI dan TNI-K Kabupaten Samosir semakin baik. Demikian. Untuk Pak Bupati, seperti apa harapan Pak Bupati terhadap para personil kita dalam pelayanan unit, pelayanan di Anitasi Jumat? Ya, tentu harapan saya ya. Yang pertama, saya mengapresiasi terlebih dahulu bagaimana jajaran Direktur Rumah Sakit dan seterusnya jajaran yang sudah berusaha agar pelayanan ini dapat aktif. Yang mana, kalau kita lihat tadi sebenarnya hanya sekitar 17-23 orang, masyarakat Samosir, yang melakukan hemodialisa atau secidara. Namun, dalam hal ini Pak Direktur tetap berkomitmen untuk mengaktifkan unit ini. Yang mana sebenarnya, kalau kita lihat dari segi bisnis, ini kurang menguntungkan. Tetapi, apresiasi saya berikan kepada Rumah Sakit Tadrinus Naga, yang mana dalam hal ini, tidak selamanya Rumah Sakit itu memikirkan tentang bisnis. Tetapi bagaimana pelayanan itu dapat diberikan kepada masyarakat Samosir. Seperti tadi, mungkin kalau hanya 17-23 orang, kurang menguntungkan. Karena dengan pembangunan gedung ini, mungkin biayanya jauh lebih mahal dan sangat lama mungkin untuk kembali modal, tapi tidak hanya memikirkan keuntungan Rumah Sakit, tapi ingin melayani masyarakat sepenuh hati. Dan luar biasa, saya berikan apresiasi dan kepada seluruh jajaran, saya menitipkan agar layani masyarakat dengan prima. Dan tadi juga sudah saya sampaikan, senjung sampah salam itu tetap ditamakan dalam pelayanan di rumah sakit ini. Demikian. Terakhir, Pak Direktur, untuk stoknya darahnya sendiri, dari mana ini? Apa ada bank darah juga di rumah sakit ini? Atau kerjasama dengan PNI? Kita selama ini ada punya bank darah di sini. Ada. Kita selama ini kerjasama dengan PNI menghidapkan saudara di utara resmi. Jadi, untuk persediaan, tetap kita fasilitas dengan baik. Dan sampai saat ini, semuanya dapat perjalanan yang baik di utara resmi. Setelah ini, Pak Bupati, setelah ini, apa kira-kira yang akan menyebut Samosir terobosan baru untuk dikatakan penerbangan kesehatan di rumah sakit ini? Ya, tentu akan kita optimalkan dan dikatakan lagi ya. Ya, itu disudah instruksikan kepada Direktur Rumah Sakit untuk penambahan dokter-dokter yang belum ada di Kabupaten Samosir. Tadi ada juga peluang tentang penyelidikan dokter mata yang harus bersampaikan juga kepada Direktur Rumah Sakit agar dicarikan dokter mata dan juga spesialis lain yang mungkin dibutuhkan masyarakat Samosir agar masyarakat Samosir dapat lebih banyak lagi yang terlayani dalam unjung atau dalam berobat untuk masyarakat Samosir. Informasi ini disampaikan Samosir. Oke, terima kasih, Pak Bupati. Terima kasih, Pak Bupati. Terima kasih.